Timnas U23 Indonesia akan melakoni partai uji coba pertama melawan Arab Saudi pada hari ini, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Laga ini menjadi bagian dari persiapan Garuda Muda Menyongsong Piala Asia U23 2024. Anak Asusin Taeyong sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab yang bakal berlangsung hingga tanggal 10 April. Selain diberi berbagai menu latihan untuk mematangkan persiapan tim, mereka juga diagendakan melakoni dua kali coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Adapun laga kontra Uni Emirat Arab dijadwalkan berlangsung pada Senin, tanggal 8 April. Timnas U23 Indonesia mendapat kekuatan tambahan menjelang partai kontra Arab Saudi. Tiga pemain abroad, Rafael Struik, Ivar Jenner, dan Pratama Arhan sudah bergabung dengan skuad. Berbeda dengan Ivar, Rafael, dan Arhan, tiga pemain abroad lainnya, yaitu Justin Hupner, Nathan Chuaon, dan Marcelino Ferdinand. Status keikut sertaannya masih belum jelas. Sebelumnya, pelatih Sinta Eyong mengaku belum bisa memastikan kapan Hupner dan Nathan akan datang. Sementara Marcelino tidak ada kabar sama sekali. Belakangan, alasan Hupner belum bergabung terungkap usai sang pemain menceritakannya lewat unggahan Instagram story Justin Hupner, Rabu tanggal 3 April. Sementara itu, Nathan yang masih ditunggu kedatangannya, masuk dalam skuad SC Irenvin saat bermain imbang 3-3 melawan FC Tuente pada pekan ke-28 Liga Belanda, Kamis tanggal 4 April. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!